Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita ini sedang berada di situ Sangyang nih ya Tepat di lokasi tulisan Sangyangnya ini tuh Nah, di belakang tulisan ini kan Itu ternyata banyak sekali herbal-herbal dan tanam-tanaman Yang juga menjadi koleksi tagar Taman BMG ya Sekarang mari kita lihat beberapa tanaman herba tersebut Secara selintas tadi saya lihat ada pohon mahoni Ada harendong Bulu, ada harendong lalakina Kemudian ada pohon jengkol Ada pecut kuda dan lain-lain Nah, kita lihat nih ya Misalnya ini Nah, ini pecut kuda nih Bagi agar-agar yang belum tahu pecut kuda itu disebut pecut kuda Mungkin karena dia memiliki ini Yang mirip pecut atau jemeti seperti kuda ya Yang pertama ya Itu juga banyak Tentu nggak hanya di sini Melebar kemana-mana ya Yang kedua ini Pohon harendong Ini biasa disebut harendong bulu ya Tuh Ini mengkilap Kalau dipegang kayak gitu seperti ada bulu-bulu halus Buahnya berwarna ungu Ada bulunya Tuh, banyak Kita lihat yang lainnya Di sini juga Kalau ini kita kurang tahu nih Biasa disebut rumput golkar Katanya karena warnanya yang kuning Seperti warna golkar Lalu yang ketiga nih Ada ini harendong lalakin Kita menyebutnya ini Buahnya lebih besar lagi Memang kebetulan nggak ada yang lagi buah besar ya Lalu yang ketiga Ini koneksi kita ini ada talas Ini jenis talas-talasan Jadi kalau agar-agar mau mengenal jenis talas-talasan Sambil berwisata Bisa juga datang ke situ sangyang ya Ini harendong Kita naik dari sebelah sana Ini yang keempat Ini ada pohon lantoro Atau pohon petai cinak Banyak selain ini juga Ikan agar mau mengenal tanaman herba Dan lain-lain Bisa ke situ sangyang ya Ini ada tanaman lantoro Atau petai cinak Yang keempat Ini pohon mahoninya ini Sengaja ditanam Kayaknya ini masih besar kecil Tentu hasil dalam manfaatnya Sangat banyak dari pohon ini Pohon mahoni itu Biasa dimanfaatkan pohonnya Kulitnya Batangnya Daunnya Buahnya Sangat banyak ya Hasilnya Nah kalau ini kita belum tahu nih Pohon apa nih Kalau bagi naga-naga yang sudah tahu Tolong infonya ya kan Saya yakin ada hasilnya tersendiri Atau manfaatnya tersendiri Kita belum tahu aja Ini Tepat di belakang ini ya Kita naik dari sini aja Dari sebelah sana aja kan Nah kalau ini kayaknya nih Yang kelima ini pohon awar-awar Salah satu jenis fikis Yang buahnya juga bisa Dimanfaatkan Sebagai herban Walaupun pangan Salah tahu Cara memasaknya Kita cek ya Ke sebagian Sebelah atasnya Ini tuh Ini tadi pejut kuda Ya kan Ini jenis harenong Harenong lalakina Ya biasa menurut kita tuh Kudaunya mirip tuh Ya ini kan mirip Beda-beda tipis lah Karena masih satu jenis Kayak-kayak gitu Ada juga laba-laba nih Laba-laba situ Sangyang Nah ini nih ya Bagi yang belum tahu nih Ini tuh apa namanya Bunga Bunga telang Atau bunga telang ya Bagus buat opat mata Tapi ini yang jenisnya putih Nanti ada yang jenisnya Birutwa Keunguan ya Itu ini banyak harenong Ada buah Rambutan Ketujuh Nah ini nih Yang belum tahu Ini juga pulutan nih Berhasil herbar Sangat ampuh Agak-agak bisa cek Pada video Kita yang lain Itu pada Tagar Taman BMG ya Agak hewan-hewan kecil Bulutan Jadi pohon harenong nih Spesial Dua jenis harenong Tidak satu lagi nih Yang kelihatan harenong Monyet Atau jambu tangkalak Yang paling besar Dia ya Ini sedang berbuah juga Tapi buahnya masih pentil Kalau ini tadi Pohon awar-awar Kecil belum berbuah Ini banyak harenong ya Oh ini pohon jengkol nih Tuh Yang belum tahu aja Itu pohon jengkol Memang tolong Banyak nih harenong nih Kalau akan agak yang mau Kenal dengan Herbar harenong Bisa kesini nih Ada alang-alang juga nih Rumput piar Seperti obat gincar Dan lain-lain ya Akarnya tapi tuh Sembilan Ini harenong ada yang Matang Tuh Renong Bulu Matang Masak Banyak Betulnya harenong ya Jika lepas Agan Tersesat Di hutan Bisa makan Buah itu Sebagai salah satu Makanan darurat Ini juga ada Talas nih Kenangan yang pengen tahu Tentang Talas Juga koleksi Tagar Taman BMG Punya banyak ya Silahkan Nah ya Itulah kurang lebih Sembilan Koleksi Tanaman Herbal Dari Tagar Taman BMG Yang ada Di belakang Tulisan Sangyang Pada obyek wisata Situ Sangyang ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menghibur Jangan lupa Agan-Agan yang mau Berwisata ini Untuk membuktikan Ya kan Tuh Ini buahnya yang Sudah tua kan Ya kan Warna ungu Bisa dimakan Ya kan Tuh Bagi yang belum tahu aja Ini bisa dimakan tuh Hasilnya juga banyak Apa tadi namanya Buah Harendong Ada binatangnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati